selamat pagi pada kesempatan pagi ini Pak Ahmad akan mengajari kalian tentang hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga kemarin kita sudah belajar tentang catatan yang Pak Ahmad berikan apa itu hak apa itu kewajiban apa hak dari seorang ayah hak dari seorang ibu hak dari seorang anak dan juga kewajiban seorang bapak kewajiban seorang ibu dan juga kewajiban seorang anak sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini mari anak-anakku semuanya kita awali pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama abatah amin alhamdulillah dengan bacaan doa ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk memahami materi yang Pak Ahmad berikan Allahumma amin pada kesempatan pagi hari ini anak-anak Pak Ahmad akan mereview atau mengulang kembali pelajaran yang kemarin Pak Ahmad ajarkan hak pertama adalah hak hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima itu hak terus apa itu kewajiban kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan jadi anak-anakku semuanya sebelum kita mendapatkan hak kita kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan itu yang kita utamakan terlebih dahulu setelah kita melakukan kewajiban baru kita mendapatkan hak kita contoh kewajiban seorang ayah dalam sebuah keluarga itu kewajibannya adalah mencari nafkah melindungi keluarga itu adalah kewajiban seorang ayah yang harus dilakukan seorang ayah nah haknya apa bagi seorang ayah haknya yaitu mendapatkan kasih sayang dari semua anggota keluarga keluarga ya itu hak yang harus diperoleh seorang ayah sekarang seorang ibu kewajibannya apa seorang ibu sekarang kewajiban seorang ibu adalah merawat anggota keluarga terus yang kedua membantu untuk mengurusi kebutuhan dalam keluarga itu kewajiban seorang ibu sedangkan untuk haknya apa seorang ibu haknya yaitu memperoleh kasih sayang dari anggota keluarga dan dihormati itu adalah salah satu contoh hak yang diperoleh seorang ibu nah sekarang kewajiban seorang anak ya jelas kewajiban seorang anak yaitu belajar dan patuh terhadap orang tua itu adalah kewajiban dari seorang anak sedangkan hanya mendapat perlindungan dari orang tua dan juga mendapat apa iya mendapatkan kebutuhan untuk belajar dan sebagainya itu adalah salah satu contoh hak seorang anak di sekolah teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya tergantung kita berada dimana dan sebagai apa sebagai anak kita punya hak dan kewajiban di rumah sementara sebagai pelajar kita punya hak dan kewajiban di sekolah orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah nah sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru namun begitu kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya cari tahu yuk ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah 1. mendapatkan makanan dan minuman makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup 2. mendapatkan perlindungan dan keamanan hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu kita harus menurutinya sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman 3. mendapatkan kesejahteraan hidup kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan oh iya berapapun uang jajan yang diberikan orang tua kita harus menerimanya dengan ikhlas ya 4. mendapatkan bimbingan saat belajar kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah selain punya hak kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah 1. menjaga kebersihan rumah orang tua sudah memberikan makan minum dan hal-hal lainnya untuk kita mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah nah tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan 2. patuh terhadap nasihat orang tua kalau orang tua memberi nasihat kita harus menurutinya ya bagaimanapun juga nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita 3. menghormati menghargai dan menyayangi anggota keluarga kewajiban kita yang lain adalah menghormati menghargai dan menyayangi semua anggota keluarga kita tidak hanya kepada orang tua kita juga harus melakukan itu kepada kakak adik kakek nenek sepupu dan anggota keluarga lainnya 4. mengerjakan PR orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru nah meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah kita tetap harus belajar dengan benar kita harus kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah kemarin kemarin Pak Ahmad sudah memberikan catatan kepada anak-anakku semuanya kali ini anak-anak semua bisa buka buku tematiknya ya sekarang anak-anakku semuanya buka bukunya di halaman 134 ayo membaca hari minggu adalah hari libur seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah seluruh anggota keluarga dapat bekerjasama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang dilakukan keluarga Siti pada saat hari libur mereka bekerjasama membersihkan rumah dan merawat tanaman setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing ayah berperan sebagai kepala keluarga ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga anak berperan sebagai anggota keluarga kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah ayah juga melindungi keluarga ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga tugas yang dapat dilakukan anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu mengepel menyiram tanaman atau merawat tanaman selain memiliki kewajiban seluruh anggota keluarga juga memiliki hak contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima dari Pancasila sekarang tugas anak-anak semuanya yuk kita kerjakan di halaman 136 disini di halaman 136 anak-anak disuruh mengerjakan di buku paket saja nanti jawabannya dikirim via WA ataupun Google Classroom dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya anak-anak semuanya nanti boleh bertanya kalau tidak paham dengan orang tuanya paham belum anak-anak semua sampai jauh segini yuk kita lanjutkan ya anak-anak semuanya untuk materi berikutnya ya materi berikutnya anak-anak buka halaman 142 di halaman 142 ini anak-anak semuanya disuruh amati daftar tugas pada table berikut ini kemudian anak-anak kelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada table yang tersedia contohnya Pak Ahmad beri contoh belajar itu untuk anak atau untuk ibu atau untuk ayah nah itu tugasnya siapa nah itu dimasukkan dimana oh itu tugasnya anak berarti belajar dimasukkan di kolom anak yang ada di bawah ini di halaman 143 begitu ya anak-anak semuanya nah sudah paham belum ya contoh yang kedua menyiapkan makanan nah itu tugasnya siapa kewajibannya siapa iya kewajiban seorang ibu berarti menyiapkan makanan dimasukkan ke dalam kolom ibu nah begitu seterusnya sampai habis kalau sudah selesai habis semuanya nanti tinggal difoto dan dikirimkan via WA atau google classroom ya anak-anak gue semuanya ya terima kasih ini saja materi pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan dipraktekan dalam kehidupan kita sehari hari mungkin itu saja dari pak ahmad pak ahmad ahiri ahiru kalam wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati